Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis Semoga anda tetap senang untuk menjadi petani Gimana nih kabar sahabat seneng tani semua Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk petani Sahabat seneng tani pembelihan varietas sebaiknya disesuaikan dengan selera pasar Karena jika kita menanam varietas yang sesuai dengan selera pasar Maka akan laku keras dan harga jualnya pun tentunya akan lebih tinggi Sehingga keuntungan yang kita dapatkan akan semakin berlipat ganda Nah pada kesempatan kali ini akan coba kami rekomendasikan salah satu timun berukuran besar Yang warnanya ini hijau pekat Dimana karakteristik timun seperti ini sangat diminati oleh pasaran di daerah sini Dan bahkan para pembelinya pun sampai berebutan untuk mendapatkan timun dari lahan ini Apa keistimewaan dari varietas ini dan bagaimana perawatan yang dilakukan oleh petani pembeli lahan Untuk bisa menghasilkan timun yang seperti ini Simak video kali ini sampai akhir Oke sahabat senang tadi semua pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan timun miliknya Pak Madi Tepatnya di kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Nah disini seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Madi ini menanam timun yang menurut kami sangat sesuai dengan selera pasar di daerah sini Karena menurut beliau bahkan sampai para pembelinya ini sampai berebutan untuk bisa mendapatkan timun di lahan ini Nah jadi disini Pak Madi ini menanam timun varietas bagus dari MMT Seed Yang mungkin sahabat senang tadi semua sudah tidak asing ya dengan varietas ini karena sudah beberapa kali di review juga Dan sudah banyak juga para petani yang menanam timun varietas bagus ini dan membuktikan keunggulan dari varietas ini Dan mungkin varietas ini juga akan sangat sesuai dengan selera pasar sahabat senang tadi yang menyukai timun berukuran besar Kemudian warnanya hijau pekat Nah salah satu keistimewaan dari timun bagus ini adalah dari segi ukurannya yang besar kemudian lurus Jadi diameternya ini berkisar 5-6 cm dan ukurannya pun stabil dari buah bawah sampai atas dan tidak bengkok Kemudian dari karakteristik warnanya yaitu hijau pekat dimana seluruh permukaan buah ini warnanya hijau pekat semua tidak ada bagian yang berwarna putih Jadi dari pangkal sampai ujungnya berwarna hijau pekat Nah karakteristik warna timun yang hijau pekat dari semua permukaannya ini akan lebih menguntungkan bagi para petani Karena jika misalnya telat melakukan pemanenan maka timunnya ini tidak akan mudah berubah warna Jadi pembelinya akan tetap buka dengan timun ini Kemudian warna yang pekat ini juga memungkinkan untuk timun ini lebih tahan lama di penyimpanan Jadi tidak mudah berubah warna Kemudian dari segi ukuran buahnya tadi dengan diameter sekitar 5-6 cm Dan juga ketebalan buahnya ini tergolong cukup tebal Jadi Pak Madi disini juga sudah mencoba untuk memotong timun ini Dan menurut beliau daging buahnya ini sangat tebal Dan untuk rasanya saat beliau merasakan timun yang sudah maksimal ukurannya Beliau merasakan timun ini tidak pahit atau asin sama sekali Jadi biasanya jika timun yang ukurannya sudah besar ini rasanya cenderung berubah lebih asin Tapi tidak dengan timun bagus ini Nah ini menjadi daya tarik tersendiri ya untuk para konsumen Karena dari segi warnanya tidak mudah berubah Dan dari segi rasanya yang tidak pahit ataupun asin Dan ukurannya pun juga sangat pas untuk pasaran di daerah sini Nah kemudian selain dari karakteristik buahnya yang sangat disukai oleh konsumen Tentunya produktivitas juga menjadi salah satu parameter untuk memilihan varietas Nah menurut Pak Madi disini produktivitas dari timun bagus ini sangat bagus Bahkan satu tanaman ini rata-rata bisa menghasilkan sampai 12 buah Padahal masing-masing buahnya ini beratnya sekitar 400 gram Nah bisa dihitung sendiri ya sahabat serentani 400 gram x 12 buah Jadi satu tanaman ini bisa menghasilkan sekitar 3 kilogram Tentunya dengan karakteristik buah yang tebal Kemudian buahnya juga lebat untuk masing-masing tanamannya Maka tonasinya pun akan semakin meningkat Jadi sahabat serentani semua Jika ingin menanam timun Varietas bagus ini bisa menjadi salah satu rekomendasi Dengan berbagai keunggulannya tadi Dan produktivitas yang sangat istimewa Kemudian dari segi serangan patogen penyakit Menurut Pak Madi disini untuk serangan virus keriting Bisa dikatakan masih sangat aman Padahal ini musim kemarau biasanya Kendala yang sering dihadapi oleh para petani timun Adalah serangan virus keriting Nah namun disini untuk serangan virus keritingnya ada Tapi bisa dihitung dengan jari Dan menurut beliau masih sangat aman Nah jadi itu adalah beberapa keunggulan dari timun bagus Dari MMT SID Dan tidak lupa kami juga akan menyampaikan Bagaimana perawatan yang dilakukan oleh Pak Madi disini Untuk bisa menghasilkan buah timun yang seperti ini Nah jadi perlu sahabat sering mali ketahui bahwa ini merupakan lahan baru Jadi dulunya ini sudah bertahun-tahun ditanami dengan padi Kemudian baru kali ini ditanami dengan timun Kemudian untuk pupuk dasarnya ini beliau menggunakan pupuk kandang kotoran sapi Kemudian digunakan juga pupuk vertipos sebanyak 1 sak Kemudian menggunakan pupuk NPK 1 sak dan ditambahkan dengan dolomit sekitar 20 karung Dan jumlah lubang tanam disini adalah sekitar 2.400 tanaman Dan masing-masing lubang tanam ini diisi dengan 2 tanaman Kemudian setelah tadi diberikan pupuk dasar pupuk kandang sapi Kemudian vertipos dan NPK Kemudian ditutup dengan musa didiamkan sekitar 10 hari Nah disini tanaman timun ini ditanam dengan sistem tumpang sari Dengan tanaman cabai di bagian tengah bedengannya Jadi bagian tepi ditanami dengan timun Kemudian lubang tanam bagian tengah ini ditanami dengan cabai Dengan jarak tanam sekitar 40 cm Nah kemudian setelah dilakukan penanaman timun Selang 4 hari kemudian ditanami dengan cabai di bagian tengahnya Kemudian untuk pengocoran disini Pak Madi ini menggunakan Ultra Dap 4 sendok makan Kemudian ditambahkan dengan power soil 2 sendok makan untuk 20 liter air Dilakukan pengocoran saat 10 hari setelah tanam dan juga 15 hari setelah tanam Kemudian pengocoran yang ketiga dan yang keempat Ini menggunakan pupuk NPK 16-16 dengan interval 5 hari sekali juga Dan pengocorannya baru dilakukan 4 kali dimana umur tanaman disini sudah sekitar 40 hari setelah tanam Dengan interval sekitar 5 hari sekali dimulai dari 10 hari setelah tanam Kemudian untuk penyeprayan disini dilakukan dengan interval sekitar 10 hari sekali Dan penyeprayannya juga baru dilakukan 4 kali sampai saat ini menggunakan gandasil daun Kemudian saat sudah mulai memasuki fase generatif ini mulai digunakan gandasil buah di rolling dengan pupuk MKP Dan untuk pengendalian hama dan penyakitnya disini beliau hanya menggunakan insektisida untuk ulat Karena dulunya banyak yang terserang dengan ulat Jadi pengendalian hamanya hanya beliau lakukan jika terjadi serangan hama yaitu ulat Dan sampai saat ini belum dilakukan pengendalian penyakit yang lain yang disebabkan oleh jamur ataupun virus Nah jadi untuk perawatannya yang dilakukan oleh Pak Mati disini tergolong sangat sederhana ya Karena pengocoran baru dilakukan 4 kali dan juga penyeprayannya juga baru 4 kali Dan bahan-bahannya pun tergolong sangat sederhana Karena tadi saat 10 dan 15 hari setelah tanam dikocorkan dengan ultradap dan power soil Kemudian pengocoran selanjutnya diganti dengan MPK 1616 Dan untuk penyeprayan fase vegetatif menggunakan gandasil daun Kemudian fase generatif menggunakan gandasil buah di rolling dengan MKP Nah dengan perawatan yang tergolong sederhana ini Namun tetap bisa menghasilkan buah yang sangat istimewa Karena didukung dengan pemilihan varietas yang sudah ugul Dan disini tanaman timurnya ini sudah petik yang kedua kali Dimana di petikan yang pertama mendapatkan sekitar 300 kg Dan di petikan yang kedua mendapatkan sekitar 400 kg Jadi totalnya sudah mendapatkan sekitar 700 kg di petikan yang kedua Jadi itu adalah beberapa perawatan yang dilakukan oleh Pak Madi disini Untuk bisa menghasilkan buah yang seperti ini Karena disamping beliau sudah memilih varietas yang unggul Beliau tetap melakukan perawatan dengan optimal Dan juga Alhamdulillah di kondisi cuaca yang sangat ekstrim Karena suhu yang sangat panas dan sama sekali belum diguyur dengan air hujan Namun untuk serangan patogen penyakitnya masih tergolong minim Dan juga pertumbuhan tanamannya pun masih aman Di petikan yang kedua ini dan buah yang dihasilkan juga sangat lebat Jadi sahabat serang tani semua yang ingin menanam timun Varietas bagus ini bisa menjadi salah satu rekomendasi Karena berbagai keunggulan yang sudah saya sampaikan tadi Dan juga dengan perawatan yang tergolong sederhana Namun produktivitasnya bisa sangat istimewa Sekian video kali ini semoga bermanfaat untuk sahabat serang tani semua Dan jika dirasa bermanfaat silahkan di share ke teman-teman yang lain Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya Terima kasih sudah menyaksikan video kami Dan juga sudah mendukung channel ini untuk berkembang Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!